Anies ingin dijadikan tumbal Alhamdulillah gagal tulisan case khalifah Timur tanggal 21 dan 22 Mei berujung rusuh Anies berada di Jepang menjadi pembicara dalam forum internasional pada tanggal 21 Mei sesuai dengan jadwal yang telah ia setujui dalam undangan dari beberapa bulan sebelumnya selesai acara Anies langsung kembali ke Jakarta ia langsung bekerja, berkoordinasi dengan semua aparat pemprov terkait memastikan semua pelayanan publik tetap berjalan dengan normal hari yang sama tanggal 22 Mei Anies menjenguk korban, kerusuhan menenteramkan keluarga mereka memastikan negara hadir memberikan perhatian Anies menjemput hati keluarga yang ditinggal anaknya, menenteramkan dengan kesejukan seorang pemimpin lalu mari kita tengok media sosial mereka para pejuang modal jempol menjanginya dengan kesekasar-kasarnya membulinya sehabis-habisnya seolah yang mati itu bukan anak bangsa, bukan rakyat Indonesia para korban itu sudah diadili dengan sekasar-kasarnya dilabeli sebagai perusuh, sebagai musuh bangsa mereka dengan sekejam-kejamnya tanpa empati menyalahkan sehabis-habisnya pada para korban adakah bukti mereka para korban itu berusuh? mereka para kaum sumpah serapa tak peduli bagi mereka, mencaji dan memagi adalah kenikmatan tanpa punya sedikitpun empati pada para korban siapakah mereka kaum yang tak punya hati nurani? siapakah mereka kaum yang seolah tak terjama oleh hukum? yang bisa semaunya menistakan seorang gubernur dengan hinaan membapi buta pada siapa saja yang berbeda? siapakah mereka yang seolah kebal hukum? gubernur yang hadir di tengah keluarga yang berduka yang menenteramkan jiwa banyak orang agar kekerasan tak semakin menjelar kemana-mana Anies ingin dijadikan tumbal dari semua kejadian Anies ingin dijadikan mangsa oleh mereka agar kekejaman itu tertutupi dengan hingar-pingar mereka di media sosial dan Anies oleh mereka menjadi yang paling bersalah dengan cara memframing sebagaimana bisa mereka kaum sumpah serapa lakukan sungguh kedunguan yang luar biasa semakin dihinakan Anies semakin bersinar karena setiap orang berakal waras berhati nurani faham sepahamnya kehadiran Anies di tengah suasana duga adalah pesan penting bahwa negara masih memiliki pemimpin yang berhati nurani yang tak membedakan siapa saja setiap korban adalah anak seorang ibu, anak seorang ayah, dan warga negara Indonesia bersalah atau tidak seseorang, berusuh atau bukan, tidak ditentukan oleh sorak-sorai media sosial Anies menunjukkan kepemimpinan dengan pelayan, dengan hati nurani bukan represi seperti yang mereka kaum arogan menginginkan yang selalu memandang anak bangsa yang berbeda dengan sebelah mata dengan kesombongan yang melebihi fir'aun, sehat, dan berkah selalu Bapak Gubernur Anies Baswedan Terima kasih telah menonton!